Karena tidak sebandingnya jumlah lowongan yang tersedia dengan jumlah lulusan, angka pencari kerja terus meningkat di kota Padang. Hingga pertengahan Mei tahun 2016 ini jumlah pencari kerja telah menembus angka 13.000 jiwa. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka pengangguran tersebut adalah dengan melakukan job fair. Hal ini diungkapkan Henry Kabit Pentalatas Dinsos Naker Trans Padang saat pembukaan job fair yang digelar dari tanggal 17 hingga depan 8 Mei di G-Sport Center. Bergabungnya 30 perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan menambah alternatif bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill yang dimiliki. Untuk diketahui untuk kota Padang itu terlalu sebanyak 13.000 pencari kerja yang ada di pencari kerja. Nah apa upaya-upaya kita untuk melakukan pengurangan terhadap pencari kerja ini yang 13.000 itu? Inilah kegiatan kita gagal job fair. Ini berapa perusahaan ini Pak? Ini ada 30 perusahaan. Pada hari pertama pembukaan ini tidak saja lulusan SMA dan strata 1, lulusan strata 2 pun ikut mendaftar untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki. Kalau data yang kita capai, kalau memang yang kita diselesaikan kan pencari kerja kedaftar istilah. Itu data kita lebih kurang sekitar 12.000-an. Jadi memang ini adalah bentuk antisipasi kita. Ini kan para pemintang yang mungkin ruang kepada warganya.